Ya, jadi kita kebetulan ketemu lagi teman-teman ya di hari Selasa dan ini adalah hari terakhir bulan Februari Which is besok kita akan menanti data inflasi gitu ya Data inflasi ya mungkin angkanya so-so tapi kan sebenarnya rat kaitannya dengan BI rate nanti kan di pertengahan bulan Nah sebenarnya menjadi menarik ini BI rate itu akan ke arah mana gitu Apakah akan terus naik gitu karena inflasinya masih positif ya kan atau growth Atau justru BI rate mulai dipertahankan Kalau misalnya kita lihat di luar negeri kan mungkin 80% market udah price in kenaikan the Fed yang akan terjadi mungkin 3 kali ya kan 25 basis point x 3 gitu ya Nah tapi kalau di Indonesia sendiri harusnya prediksi analis kita kan ya Fahrul itu BI rate kemungkinan akan tetap gitu Harapannya sampai akhir tahun masih di 5,75 gitu Kecuali ada kenaikan mungkin itu akan jadi sedikit kejutan lah ya untuk market Market yang sendiri kan sekarang agak so-so ya Bila kalau gue lihat kan di sekitar 6,8 ini masih sebenarnya support ya masih 6,750an gitu Jadi agak di tengah-tengah gitu Nggak atas 6,96 bawah 6,750 ya masih di range tengah lah Nggak ada pergerakan terlalu gimana-gimana juga ya hari ini gitu ya Kecuali mungkin beberapa barang yang sering kita sebutkan ada ESA mungkin ya naik gitu ya Bevin ya masih naik gitu kan Nah cuman yang gue mau bahas hari ini ya Bill ya Kayak 2-3 minggu lalu kan kalau kita sering bahas tuh data penjualan otomotif gitu ya Kenapa kita bahas data-data itu sebenarnya kita melihat data yang jadi leading indicator Yang bisa memprediksi sebenarnya market ekonomi kita kan ke arah mana Apakah udah positif atau belum Nah leading indicator ini kalau kita lihat sebenarnya ada apa aja sih Ada data penjualan otomotif, data penjualan properti, data penjualan semen gitu kan Atau mungkin ada beberapa lah ya yang teman-teman juga suka lihat gitu kan Nah yang gue mau bahas hari ini ya Bill itu kayak data penjualan sebenarnya properti nih Propertinya kita mungkin lihat dari global dulu Bill Ini kalau gue lihat dari data di luar negeri nih Bill Di Amerika lah yang jadi kebelan kita Itu kalau data penjualan rumah baru di Amerika Di bulan Januari itu ternyata dia udah tertinggi dalam 10 bulan terakhir Jadi dia telah menjual ya itu naik 7,2 persen 670 ribu unit Ya itu biasa ditandai dengan kayak signing kontrak baru Kalau disitu dihitungnya kan Nah dari situ bulan sebelumnya 625 ribu Bulan sebelumnya 616 ribu Jadi pelan-pelan memang ada kenaikan Memang disitu agak unik Karena harga rumahnya sebenarnya ini belum gimana ya Dia belum terlalu naik kalau untuk harga rumah barunya gitu Justru kalau rumah second Rumah second itu penjualan masih turun Rumah existing house ya kalau disitu dibilang ya Januari itu masih turun 0,7 persen Tapi penurunannya udah lebih rendah dibandingkan sebelumnya Nah disana kan orang kayak sekarang Kayak antara supply dan demand tuh masih gimana ya Kayak orang yang tadinya mortgage gitu Akhirnya bunga sampai peaknya Tidak sanggup bayar Akhirnya dia jual Sehingga muncullah supply Ya kan Cuman karena dia harus buru-buru Kayak lu dikejar debt collector gitu Akhirnya jual murah Akhirnya makanya harga itu Mungkin ada kecenderungan turun gitu Di existing rumah baru Nah tapi demandnya juga di satu sisi Belum terlalu kuat Kecuali tadi mulai ya rumah baru itu ada Jadi memang masih variasi nih Di beberapa negara kayak Australia atau Kanada Itu memang harga juga belum peak Tapi penjualan rumah udah mulai ini nih Ya agak gimana ya Nggak gila-gilaan turun ke tahun 2022 yang lalu kan Nah kalau di Indonesia Gue cari-cari mana ya Belum ada data penjualan Januari ya Belum Tapi harga residencnya aja turun kan Apa kayaknya Gue lahir kemaren turun ya Survei BI ya Kayaknya baru keluar minggu lalu tuh Turun berapa persen gitu Gue Bentar coba gue cek nih Pah Coba harga property By the way Happy birthday loh teman-teman ke Jogi Ulang tahun dia kemarin tanggal 23 kemarin Kita doain nih Supaya Bevin dia all time high nih Tahun ini Nah Survei Harga property residencial 3 bulan 4 2022 Ini dikeluarin BI tanggal 17 Februari kemarin ya Itu harga property kita Di kuartal 4 Itu tuh naiknya 4,5% year on year Nah Tapi lebih rendah Dari 13,5% Di triwulan ketiga 2022 Jogi Gitu Oke Nah makanya Dengan Sebenernya Angkanya mungkin mix ya Tapi Not Kayaknya udah gak Seburuk-buruk lagi Yang dipikirkan gitu kan Maksudnya kayak Even di luar juga ya Kemarin gue juga ke BCI Expo Yang ada di BSD kan Kayaknya Lumayan rame tuh Di property gitu kan Jadi sebenarnya Apakah ini kita menebak-nebak ya Waktu kemarin itu Build sektor otomotif kan Kita lihat angka penjualan Desembernya bagus Januarinya masih bagus gitu kan Apakah property mulai kelihatan-kelihatan juga Meanwhile Mungkin orang yang Ya Yang di Batubara ya Ya relate atau enggak gitu Tapi kayak Once nanti bagi dividen Dapat duit Terus dia bisa belanja Misalnya Nah akhirnya belanja property Gitu kan Nah Menurut lu Ada kecenderungan itu gak Kemain soalnya Kemarin ya Sempat ijo gitu kan Sedikit lah sektor property Ya Menurut lu Oke Sebenarnya Memang sektor property ini Menarik ya Jog ya Apa Karena kalau lihat hari ini Itu BSD Itu Tiba-tiba breakout loh Udah dekat seribu Gitu ya Terus kalau kita lihat juga Kayak CTRA Semra Berapa hari terakhir ini Mulai menunjukkan Tanda-tanda kehidupan Kayak gitu kan Nah terus kalau kita ngomong juga Yang small cap ya You name it lah Jog Yang daerah Yang di Jakarta Utara Yang baru itu juga Samir mulai bereaksi juga Berapa hari terakhir ini Gitu kan Jadi Memang kelihatannya Di sektor property ini Menurut gua Mulai ada tanda-tanda kehidupan Gitu sebenarnya gitu ya Karena Kita udah berbulan-bulan Gitu ya Kita udah sering bilang Property itu Murah Gitu kan Sebenarnya udah murah Valuationnya Untuk turun lagi Sepertinya susah Gitu Mereka tinggal Nunggu katalis aja Sebenarnya Gitu Jadi Kalau kita mau ngomong sekarang Property itu jadi sedikit Menjadi seperti ya Tanda-tanda kutip ya Itu kayak value stock Gitu loh Dalam artian Kalau Kita lihat ya Gue Gue sampai kemarin Ngecek gitu ya Harga saham property Kayak BSD Sumarecom Cetra Gitu ya Itu gua traceback ke 10 tahun lalu Gitu Jok Harga sahamnya sekarang Kurang lebih sama loh Dia Dia compare ke tahun 2010 2011 2012 pun Harganya segini Gitu kan Sedangkan kita tahu Yang namanya NAV Gitu kan Net asset value-nya udah naik Kayak gitu kan Terus juga Semuanya rata-rata Gue base Dari semua Cetra Ini daerahnya Semua udah lebih maju Sekarang gitu kan So basically Kita dapat Asset yang Lebih bagus Pada 10 tahun lalu Tapi kita dapat Di harga yang kurang lebih sama Gitu Jadi buat gua Sebenarnya dalam tanda kutip Property stock ini Udah mulai masuk Kategori value nih Tapi Dia masih nunggu nih Katalis growth-nya itu apa Sedangkan kan Suku bunga masih Naik ya Jok ya Kemarin-kemarin kan Oh pada naik Gitu semua Tapi Kalau gua ngeliat ya Sepertinya Apa Demandnya ini mulai strong Terutama di yang Penjualan yang rumah Apa Middle to low Gitu ya Rumah-rumah yang Murah Kayak gitu kan Kemarin kan kalau gak salah Gua ada liat apa Temen kita Jok tuh Yang Ibrahim tuh Gitu kan Istrinya kan Kemarin kan property Rame Gitu kan Terus kita juga tau Jok Di daerah-daerah prime Kayak BSD Gitu kan Atau daerah-daerah yang di kapuk Situ Itu kan luar biasa Jok Gua setiap Neliat Apa Videonya Wah Harganya 8M Jok Kayak kan 12M Kayak gitu kan Ya tapi Take up rate-nya lumayan Gitu ya Kalau gua tanya ke KRL Kayak gitu Jadi sebenarnya Ini kembali lagi Menurut gua Sehabis Apa Komoditi itu boom ya Menurut gua lama-kelama Orang akan memprotect Keuntungan mereka Dari komoditi Apa segala macam Akan diprotect Menurut gua akan ke hard asset Gitu Yaitu di property Yaitu di property Kayak gitu Jadi Kalau ditanya sekarang Ya property Definitely Udah Apa Murah Valuationnya Katalisnya Perlahan tapi pasti Menurut gua ini harusnya Sunclaw Jadi ya Menurut gua worth ya Apa Property ini Untuk dilihat Apalagi kalau kita Jok ya Dari awal 2003 Sampai sekarang Salah satu sektor Yang menurut gua Termasuk yang Performanya Relative Better Daripada Index itu Menurut gua Salah satunya Property sih Market turun Dalam Gitu kan Kemarin Ya dia gak begitu Turun-turun Kayak gimana Kayak gitu kan Tapi market Biasanya udah mulai Agak naik Nah dia cepat Ngerespon Kayak hari ini Gua tadi cek Wih BSD udah mau seribu loh Sekarang Kayak gitu Oke nah Ini ada data-data sih Yang menarik ya Kalau tadi Ngomongin market luar Ini kita ngomongin market Di Indonesia Ternyata kalau di Surface Di situs pencarian Inilah Laman Lapak property Gitu ya Itu ternyata Jumlah pencari Yang kategori Millenial Umur 18 Sampai 24 tahun Gen Z Itu ternyata Mendominasi Naik gitu Jadi artinya Tadinya millennial kan Mungkin kayak nomaden Bodo amat Gitu property Gitu kan Sewa juga Gitu kan Ya mulai mencari Tahu nih Kayak berarti Mulailah banyak yang searching Atau mungkin ujungnya Beli gitu ya Nah kemudian juga Ada pergeseran Untuk penjualan Proporsi Harga property Yang laku itu Tadinya Sebelumnya itu kan 400 sampai 650 juta Itu cukup Ini ya Dominannya Sekarang justru yang Buang Pertumbuhan pencariannya itu Lebih Signifikan Jadi mungkin Ini mungkin Bukan Gen Z Tapi mereka mulai Aware tuh Berarti ini orang berduit dong Yang melihat Antara 2-3 M Jadi tinggal siap-siap Misalnya tinggal Kapan dia beli Gitu kan Eksekusinya Nah jadi Memang Dari data sih Kelihatan ada Pergerakan lah ya Nah dari situ Hopefully Bagus Tapi kalau misalnya Property Apa yang menarik buat lu Masih sama Yang di kampuk itu Menurut gue Kalau gue ngelihat ya Gue tetap Nelihat sebenarnya Semua ini rata-rata Termasuk yang masih oke Tapi kalau Misalnya lu suruh Gue pilih satu Yang benar-benar Yang bignya Mungkin gue akan Go with Ini kali ya Yang paling aman Gue akan go with Cetra sih Menurut gue Ciputra ya kan Tapi kalau ditanya Apakah benar-benar Beda jauh Ini susah Ini kayak Milih satu Dari empat barang yang bagus Semuanya menurut gue Sama-sama bagus sih Kayak gitu Ya Apa nih Lipo pilihan gua Yang itu luar biasa sih Kalau ada yang komen Kayak gitu-gitu ya Ya itu Hebat lah Kalau yang itu sih Gue no comment lah Kalau yang itu ya Tapi kalau Gue mungkin Akan go with The best for ya Itu gitu Tapi kalau disuruh Pilih satu Property yang Apa Mid to small Gitu ya Ya You know My preference is always Yang ada di Apa Pantai Indah Kapuk Situ kan gitu Karena buat gue Itu akan jadi Daerah yang Mungkin ya Jok ya Akan mencoba menjadi Mungkin New Bali Gitu kan Ketua apa Gitu kan Apa Intinya untuk Menarik cloud ke situ lah Gitu sih Oke Kalau kodoni tuh Pilih sumarekon Kalau by chart Technica Volume Pilih CTRA Rikaring Pilih P1 Nah Kalau Ngomong tadi kan Nyambung ke LPKR Gue jadi kepikiran Kalau orang mau spek Yang di property Itu kan Bukit Sentul Itu terakhir kan Ratio 1 T 1 T Nah Secara lain Sebenarnya Bukit Sentul Dia punya tanah 15.000 hektare Which is paling gede Terlepas mungkin Kontranya Apakah tanah itu Beneran Pure Bisa dipakai Apa hutan lindung Kadang kan Nah Yang lain kan 3000 2000 Below lah Ke bawah Landbanknya Menurut lu Bukit Sentul ini Kalau orang Maksudnya secara fundamental Itu melihatnya Bagus Atau sebenarnya Belum Ya menurut lu Bukit Sentul Jujur ngomong Ya mungkin Gue gak begitu Bisa komen Karena Karakteristik Company-nya Agak berbeda Dibandingkan Empat yang tadi Gue ada sebut Yang before Bukit Sentul Dulu gue ingat Biasa abis property Yang gede-gede Udah main Yang CTRA Sumarecon BSD Atau zaman dulu Ada CTRP CTRS Dulu sebelum mereka Merger semua Jadi satu Itu biasanya Itu naik dulu Baru ntar Lanjut yang lapisan Ke industrialnya Jok Ya kan Dulu kan Kuartetnya tuh Sesia Kijak Best LPCK Nah Biasa ntar Dia barengan tuh Sama yang Bukit Sentul Ini main kan Gitu kan Nah tapi Kalau lu tanya Gue mungkin Kalau Bukit Sentul Mungkin juga Gue yang Kurang begitu Paham juga Bener-bener Detail company-nya Seperti apa Tapi gue Kalau Gue masih tetap Stick yang itu sih Jok Tetap beli Big 4 Gitu kan Dan Mid to small cap-nya Gue pilih Company yang Gini Jadi menurut gue sekarang Property itu Kita harus lihat Jangan cuma Property developer Yang jago Bikin Rumah Jok Jago bikin rumah Jago bikin mall Itu mungkin Hal yang dulu Cocok sama Orang tua kita Nih Jok Itu kan Atau orang yang Beberapa tahun Mungkin di atas Kita Gitu kan Nah tapi Untuk orang yang Seumuran Kayak Kita nih Jok Gitu ya Meskipun kita ada Kita sekarang beda Berapa tahun sih Jok 4-5 tahun Gitu kan Meskipun kita Beda itu Tapi kita 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 masih Masih Sepantaran Kayak gitu kan Terus kita lihat juga Yang di bawah kita 5 tahun Jadi Kita ngomong Umur 25 Sampai 35 lah Kayak gitu kan Disitu Nah Siapa yang jago Bikin Bukan cuma jago Bikin rumah Jok Bukan cuma jago Bikin mall Tapi lo bener-bener Bisa bikin Itu menjadi Kota yang baru Gitu ya Dan Kalau bisa Lo memindahkan Banyak Dantara kutip ya Kantor-kantor Institusi-institusi Penting Ketempat lo Disitu If you can do that Menurut gue Disitu Nanti Apa Daerah itu Paling prospek gitu Karena Di Zaman Millennial Kayak sekarang Jok ya Atau yang Gen Z gitu ya Segala macem Life and balance Penting Jok Kayak gitu Jadi buat mereka Kalau bisa cari yang deket Kantor Ya kan Deket tempat hiburan Bener-bener Dan Apa Orang kayak Anak-anak Seumuran kita Atau di bawah kita Itu Jok Gue rasa Hiburan udah bukan Kemal lagi Jok Bener-bener Semua tempat Harus yang Apa Instagramable Ya kan Nggak malu-maluin Kalau diposting di Apa Di Instastory Instafeet Gitu kan Apalagi yang cewek-cewek Gitu kan Apa segala macem Gue Sekarang kalau Suruh pilih Ambitan Property Gue akan Lihat yang itu Yang gak cuma Execution Bangunnya bagus Tapi juga Dia bisa bikin Apa Itu kotanya Itu bener-bener Jadi Sesuai Yang Dia plan Dan Gue lihat Ya itu Emang Luar biasa Gitu Jadi Always go With the best For itu dulu Pilih salah satu Disitu Terus nanti Di combine aja Sama salah satu Yang Apa Me to small cap Nya gitu Kalau untuk Bukisentul Menurut gue Ya mungkin Kalau yang Bener-bener Mau spekulasi Gak apa-apa Disitu Tapi Gue Balik lagi Jok Kita selalu bahas Kita udah belajar Dua tahun terakhir Ini kan Always stick Yang Bener-bener Reningnya Itu bisa Lu lihat Jadi Jangan cuma Pure story Aja Berarti Tadi Kata kuncinya Lu bilang Harus ada Infrastructure Dan Facility Mungkin Yang Disukai Millennial Ini lah Yang Genzini Dragon Golden Dragon Atau gimana Gitu Maksudnya Oke Bener Lu kan juga Punya Jok disitu Satu Jadi Jangan Bilang You know The region Jadi Sebenernya Berarti Konservatif aja Gak usah pusing Yang canggih-canggih Untuk Beli Sahab Sudah Pilih Yang Antara Empat Gede Itu Ajalah Tinggal Mau Atur Porsinya Gitu Bener Diskonnya NFE Nya Semua Dalem Gue Perhatiin Ngobrol Gitu Gue Lihat Grafik Diskon NFE Yang Terbaru Wah Itu Masih Pada Diskonnya Dalem Semua Yang Big 4 Itu Mungkin Diskonnya Di range 60-70% Gitu Kalau Kita Masih Ingat Dulu 2013 Pada saat Booming Property Itu 2013-2014 Gue Ingat Analis Bahkan Berani Kasih Diskon NFE Itu Cuma Mungkin 35% Jok At That Time Gitu Sekarang Diskonnya 60-80 Ibaratnya Dilepek Orang Gitu Masih Belum Menarik Dulu Pas Sektornya Lagi Booming Diskon NFE Dipasang Analis Cuma 30-35% Bahkan Murah-murah 50% Dulu Kayaknya Orang Pasang Sekarang 60-80% Gak ada Yang mau Beli Tapi Tunggu Aja Nanti Kalau Saamnya Mulai Naik 20% 30% Ntar Pasti Di upgrade Semua Analis Analis Jadi Tinggal Target Tinggal Diskon NFE Berapa Minus 40-50% Kayak Berarti Memang Sekarang Diskon Memang Murah Makanya Kalau Nanti Ternyata Naiknya Kalau Lebay Tentu Diringi Dengan Fundamental Data Penjualan Kalau Memang Gitu Mungkin Orang Jadi FOMO Berbondong Beli Maksudnya Tetap Perhatiin Untuk Teknik Kalau Memang Jangan Terlalu FOMO Mungkin Kita Kalau Mau Sekarang Beli Cicil Sedikit Di Porto Untuk Pengurah Tapi Belum All in Juga Sampai Kita Pantau Terus Data Penjualan Penjualan Date Kita Pantau Aja Jok Ini Kemarin Event Bank BCI Bisa Bisa Jok Di Main KPR Bagaimana Bagaimana Kelihatan Di Situ Tapi Menurut Gue Harusnya Sektor Property Kita Bakal Recovery Ini BSD Baca Berita Berapa Hari Sekarang Nyasarnya Kelas Seharga Satu Rumah 20-50 M Jok Di Daerah BSD Ini Bukan Menteng Tapi Mereka Mau Ngincer Ke Daerah Situ Kalau Misalnya Sektor Turunannya Ada Lu Perhatikan Kalau Related Ke Rumah Apakah Keramik Atau Mungkin Baja Yang Relate Ke Property Mungkin Kalau Untuk Turunan Property Sebenarnya Orang Bisa Argue Ada Semen Ada Juga Yang Kayak Yang Kanopi Apa Itu Kayak IMPC Kayak Gitu Kan Ada Juga Impact Pratama Ada Juga Yang Apa Kayak Keramik Kayak Arna Kayak Gitu Kan Sebenarnya Kalau Untuk Turunannya Mungkin Kayak Impact Ya Oke Meskipun Valuation Bukannya Diskon Diskon Banget Ya Tapi Mungkin Untuk Yang Arna Itu Gue Rasa Gue Adalah Beberapa Tentu Beberapa Orang Yang Jago Fundamental Gitu Kan Yang Suka Perhatiin Company Company Kecil Itu Pada Bilang Arna Ini Sebenarnya Bagus Gitu Kan Ya Which Is Memang Arna Termasuk Emiten Yang Kualitasnya Memang Bagus Ya Teman Teman Ya Dari Dulu Mereka Cepet Scale Up Gitu Kan Terus GCG Oke Bagi Devin Juga Rajin Salah Emiten Yang Selalu Report Rening Itu Paling Duluan Bagi Devin Juga Paling Duluan Selalu Arna Jadi Kalau Lihat Dari Segi Quality Company Juga Bagus Ya Itu Kalau Gue Engat Orang Yang Kerja Di Arna Wah Itu Benar-benar Bonding Itu Kuat Banget Kayaknya Mungkin Mereka Dulu Bapaknya Kerja Anaknya Nanti Kerja Juga Di Arna Benar-benar Jadi Itu Company Yang Very Good Harga Gas Juga Dibantu Yang Pembatasan Itu Kan Harganya Nah Dan Arna Bagusnya Adalah Mereka Keramiknya Segmennya Bermacam-macam Jok Gitu Ya Gue Lupa Nama Mereknya Yang Terbaru Itu Apa Yang Untuk Mereka Main Di Lumayan Tinggi Itu Kayaknya Bagus Berapa Kali Dapet Kalau Waktu Itu Tidak Salah Puncak Itu Km Dekat Seribu Habis Itu Baru Turun Jadi Kalau Tanya Gue Mungkin Sektor Untuk Pairing Sama Si Property Ya Gue Agri Sih Yang Di Keramik Situ Jok Oke CSR Gue Pernah Lihat Lumayan Bagus Memang Oke Itu yang Related Kita Kita Coba Lihat Market Today Gitu Hari Ini Yang Menarik Perhatian Lo Selain Esa Gue Kalau Ngelihat Itu Tetap Hari Ngelihat Market Hari Ini Agak Sedikit Kedistort Sama Flow MSEI Makanya Transaksi Jadi Besar Jadi 15 T Of course Yang Still Spotlight Hari Ini Udah Pasti Duo Astra Astra Tiba-tiba Tidak ada Angin Tidak ada Hujan Langsung Jebret Dividennya Gede banget Jadi Hari ini Yang Benar-benar Menurut Gue Dapat Attention Pas pagi Siang Gue Lihat Esa Esanya Mulai Gerak Tapi Malik lagi Yang tadi Gue Bilang Akhirnya Pas Market Tutup Gue Mulai Ngelihat Ini Ternyata Property Ini BSD Terutama Sijok Karena Gue Kaget Tiba-tiba Kok Di Price Trigger Gue Udah Lewat Dari 985 Ternyata Dia udah Mau Seribu Aja Jadi Hari ini Gue Rasa Flow Lebih Banyak Muter Disitu Sama Apa Oh Gue Lihat Lihat Itu Harga Komoditi Kayaknya Berapa Hari Sudah Lumayan Rebound Lagi Setelah Sempat Turun Rata Rata Pada Rebound Kita Bisa Lihat Oil Udah Balik Lagi 77 Lagi Cole Udah Lumayan Stabil Disini Sebenarnya Bagus Buat Yang Pegang Cole Kalau Cole Udah Stabil Di Level Sini Harusnya Harga Sam Cole Minimal Bisa Rebound Lumayan lah Dari level Sekarang Karena Kemarin Saham Cole Turun Bukan Karena Harga Cole Yang Tinggi Orang Tau Harga Cole Di Harga Segini Pun Masih Tinggi Tapi Orang Takut Aja Dulosor Makin Dalam Ganjok Kemarin Gue Cek Hari Jumat Itu IC4 Itu Cole Indoyang Kalori Yang 4200 Itu Udah Lumayan Stabil Jadi 4 Minggu Terakhir Udah Stabil Di 70an Dolar Teratanya Jadi Harusnya Kalau harga Cole Udah Stabil Di Level Ini Itu Good News For Call Stock Karena Berarti Harga Udah Ketemu Floor Bahasa Orang Turun Karena Orang Takut Ini Floor Di Berapa Floor Balik Ke 50 Dolar Lagi IC4 Gitu Atau Gimana Nah Kelihatan Floor Udah Mulai Kebentuk Jadi Harusnya Lumayan Positif Untuk Saham Saham Kaya Cole Gitu Ya Nah Tapi Tetap Apa Kita Akan Pay attention Ke Itu Jok Awal Bulan Depan Which Is Jumat Ini Berarti Kayaknya Itu Non Farm Paral Lagi Di Amerika Terus Nanti Dua Minggu Lagi Kita Bakal Dapet CPI Report Terakhir Nanti Maret Sebelum Nanti Dua Hari Kemudian Jadi Kita Lihat Aja Gimana Angka Inflasi Karena Sekarang Yang Harus Diakuin Susah Bikin Market Kita Jadi Susah Satu Likudity Kering Kemarin Itu Market 11T Tapi Sebenarnya Regulurnya Cuma 6,6T Itu Lebih Rendah Daripada Rata-rata Transaksi Bursa Di Tahun 2017 Sama 2018 Yang Waktu Itu 7,5 8,5T Nah Tapi Kita Juga Nyalain Kenapa Likuditas Itu Kering Karena Suku Bunga Itu Naik Terus Gitu Kan Kalau Kita Baca Komentar Orang Di Luar Sana Ya Siapa Yang Mau Invest Di Saham Sekarang Lo Dikasih Apa US Ya Kan Yang Bisa Dibilang Mata Ong Terkuat Di Dunia Dengan Bunga 5% Hampir Kan Dikasih Ya Siapa Yang Nggak Mau Price Strong Currency 5% Lagi Kayak Gitu Kan Nah Jadi Kita Harus Tahu Benar-benar Kapan The Fed Bakalan Stop Naikin Bunga Gitu Karena Sekarang Si The Fed Setiap Kita Yakin Dia Kayaknya Udah Mau Stop Tiba-tiba Ada Angka Inflasinya Mulai Naik Gitu Akhirnya Expectation Bergeser Lagi Naik Gitu Kayak Pas Awal Awal Tahun Kita Lima Setengah Gitu Nah Selama Ini Belum Topar Ya Market Nya Akan Susah Untuk Naik Menurut Gua Jadi Dengan Risk Priority Yang Tinggi Dan Belum Kelihatan Pucuk Di Mana Gitu Kan Ini Yang Bikin Juga Market Jadi Agak Kurang Bisa Gerak Kita Tojok Dari Dulu Setau Gua Memang Akan Ada Nomali Beberapa Saat Tapi In General Yang Namanya Strong Dollar Itu Biasa Berarti Risk Of Condition Karena Strong Dollar Itu Tidak Bagus Buat Equity Emerging Market Strong Dollar Tidak Bagus Buat Commodity Gitu Kan Karena Commodity Dolar Biasanya Inverse Gitu Kan Dan Strong Dollar Juga Membebani Sebenarnya Jok Gitu Karena Apa Di US Sendiri Gak Kompetitif Jadinya Produknya Kan Kalau Dia Terlalu Apa Strong Kayak Gitu Jadi Strong Dollar Biasa Associated With Not So Good Global Condition Gitu Jadi Memang Kita Harus Tunggu Kapan The Fed Finally Kasih Sign Stop Nah Harusnya USD Nya Akan Weaken Nah Disitu Emerging Market Komodity Itu Semua Harusnya Akan Naik Gitu Jadi Harap Bersabar Kita Memang Dari Kemarin Yang Gue Tunggu Itu Setiap Gue Rasa Wah Kayaknya Independence Kita Bulan Depan Nih Ternyata Ada Data Ekonomi Yang Bikin Kayaknya Kedilai Lagi Dua Bulan Lagi Gitu Kan Dari Kuartal Empat Sekarang Gitu Berarti Di Kondisi Memang Uncertainty Temen Temen Tetap Harus Cash Level Harus Ada Jangan Keburu Bully Banyak Mungkin All In Saham Sampai Akhirnya Nanti Ternyata Tadi Kata Bili Kalau Ternyata Mas Sebenarnya Itu Ada Momen Murah Yang Bisa Kita Manfaatin Ya Kayak Begitu Nah Tadi Ada Yang Bilang Bahas Big Banks Sebenarnya Menarik Yang Ini Bill Justru Yang Ketendang Dari MSCI Itu Ya Big Banks Arto Menurut Lu Sekarang Harganya Mendekati Harga Rat Issue Yang Terakhir 2350 Udah Tahun Kapan Gitu Kan Lu Bisa Dapat Dengan Harga With Mirip Lah Gitu Kan Dengan Investor Awal Misalnya Apakah Ini Good Tapi Memang Kontranya Kan Pair Mungkin Masih Belum Terang Bagus Masih Ratusan PBV PBV Turun Jauh Dari Peak Cuman Juga Gak Bisa Dikatakan Murah Kalau Dibanding Bank KB N Yang PBV Cuma Satu Gitu Kan Sebenarnya Apakah Gini Usernya Kan Selalu Bank Digital Ini Numbers Of Usernya Yang Dihargai Tahun Lalu Begitu Secara Fundamental Sendiri Growth Itu Masih Jalan Gak Sih Gitu Sehingga Kalau Kita Expect Penggunanya Mungkin Sekarang Udah 5 Juta User Kalau Arto Sebenarnya Masih Inline Masih Bagus Hanya Saja Harganya Terdiskon Tinggal Kita Aturkan Beli Berapa Banyak Menurut Lu Masih Progresnya Fundamentalnya Masih Bagus Kalau Kita Ngomong Soal Big Bank Julu Overall Teman-teman Big Bank Gak Usah Ditanya Resultnya Yang One Month Sudah Keluar Rata-rata Itu Rata-rata Resultnya Masih Oke Semuanya Kalau Lihat NIM NIM Termasuk Tebel Tebel Dan Memang Ada Sedikit Wacana Yang Sedikit Mungkin Bikin Orang Agak Ragu Soal NIM 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 Tenggi Wah Bank Indo Kayaknya Apa NIM NIM Tenggel Banget Nih Segala Macem Kayak Gitu Kan Jadinya Itu Agak Sedikit Consen Terutama Berbuat Mikro Gitu Kan Tapi Kalau Kita Spesifik Ngomong Dari Bank Digital Ya Memang Kita Nggak Bisa Samain Arto Itu Dengan BRI BNI Mandiri Sakok Gitu Karena They Are Banks Tapi Different Kind Of Banks Gitu Ya Sebenarnya Kalau Kita Mau Bandingin Arto Sama BABP Gitu Kan Mungkin Kalau Yang Digital Lo Bandingin Sama BBYB BBYI Dan Segala Macem Gitu Ya In terms Of Growth Oke Usernya Dan Yang Kayaknya Kalau Gue Nggak Salah Denger Juga Kayaknya Minggu Kemarin Apa Dua Minggu Lalu Akhirnya Mereka Launching Itu Jago Launching Cris Ya Kan Buat Yang Nggak Terserah Mau Panggil Curis Mau Panggil Cris Tapi Jago Akhirnya Luncurin Cris Jadi Sebenarnya Itu A good Progress Juga Jadi Balik Lagi Jok Kadang Kadang Saham Itu Fundamentally Improving Tapi You need A good Environment Untuk Bisa Tumbuh Jadi Gue Sama Bilang Kalau Tanum Temannya Itu Sudah Bagus Sudah Bibit Unggul Lu Kasih Tanah Yang Bagus Biologik Harusnya Tumbuh Gitu Ya Nah Tapi Kalau Cuacanya Nggak Menduk Jok Mendung Mendung Terus Apa Segala Macem Ya Susah Jok Gitu Kan Mendung Mendung Yang Tumbuh Tanaman Yang Lain Kayak Gitu Nah Mendung Sekarang Sama Jok Di Sektor Digital Juga Gitu Gitu Fundamentally Good Itu Kan Ownernya Nggak usah Ditanya Itu kan Owner Barang Lu Juga Kan Yang Bevin Gitu Kan Terus Kalau Lihat Apa Foundation Apa Apps Apa Itu Oke Ya Kan Dia Juga Bertubuh Di Indonesia Emerging Market So You Get A Good Plam You Get A Good Soil Nah Problemnya Sekarang Tahun Kemarin Ya Kan Dua Tahun Yang Lalu Mataharinya Masih Terang Jok Gitu Kan Tapi Setahunan Terakhir Mendung Jok Gitu Jadi Akhirnya Gak Bisa Grow Gitu Nah So Apakah Yang Salah Tanah Tanah Tidak Permasalahannya Ada Di Weather Nya Gitu Kan Di Climate Nya Gitu Kan Jadi Kita Tunggu Balik lagi Gue bilang Kita Harus Tunggu Dulu Gitu Ya Suku Bunga Ini Benar-benar Defet Itu Udah Jelas Bakal Stop Dimana 5255 Setengah Atau Dimana Stop Disitu Nah Udah Dia udah Stop Kayak Gitu Jok Barulah Mataharinya Mulai Terbit Awan Gelap Nya Udah Mulai Kelat Nah Baru Menunggu Nanti Sektor Apa Apa Namanya Digital Itu Bisa Improve So Ya Itu Tinggal Menunggu Yang Kurang Good Weather Environment Gitu Oke Jadi Kalau Misalnya Gue Membak Harto Harga Sekarang Beli Atau Nggak Bil Kalau Lu Tanya Gue Di Harga Sekarang Sebenernya sih Udah oke Jok Lu Dapat Harga Harga Rakyat Suka 2350 Yang Tahun 2021 Awal Seinget Gue Kayak Gitu Jadi Dengan Harga Sekarang Dapat 2510 Itu Cuma Beda 6% 6% 7% Dan Waktu 2 Tahun Lu Dapat Dengan Company Yang Sama Sebenernya It's a Good bet Menurut Gue Dengan Harga Yang Di Level Sekarang Kalau Kemarin Orang Bisa Bidang Masa Lebih Mahal Daripada BNI Mandiri Ya Kan Beca Sekarang Lu Sudah Dapat Diskon Yang Lumayan Jadi Menurut gue Tinggal Kita Tunggu Sentimen Digital Itu Improve Itu Harusnya Harga Bisa Balik Menurut gue Balik Harga Rp5.000 Gitu Kan Or Rp6.000 Bukan Yang Mustahil Asalkan Weather Itu Improve Gitu Oke Setuju Kita Call tadi Sudah Dibahas Oh Esa Lu mau Spill Sesuatu Mungkin Tadi Ada Pubex Esa Tadi Lebih Ada Ke Analis Meeting Ya Teman Teman Ya Karena Result Q4 Kayak Gitu Kan Esa Itu Tadi Udah Guide Mungkin Aku Baca Sedikit Aja Tidak Dua Kalimat Aja Yang Tadi Summary Gitu 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 Ini Oke Jadi Esa itu Pokoknya In general Conclusionnya 2023 Visibility Study In terms of CO2 Picking up CO2 Dari plan 2024 Nanti Commercial Visibility Plus Start ordering Equipment Gitu Kan Jadi Nanti Capex Seakan Untuk Blue Ammonia Itu Akan Mulai Di Kuartal 4 2024 2025 Dia akan Construction Itu Kan Ya Maybe Late 2025 Ampe 2026 Itu Nanti Akan Diproduksi Blue Ammonia Gitu Dan Balik lagi Teman Teman Gue Selalu Percaya Apa Yang Trend Di Global Pasti Akan Trend Di Tempat Kita Gitu Kan Mungkin Satu Trend Di Tempat Kita Tidak Trend Di Luar Cuma Satu Jok Lato Lato Doang Gitu Tapi The Rest Biasa Kita Akan Ngikutin Global Gitu Kalau Lu Baca Berita 2 Minggu 3 Minggu Terakhir Itu Kayak Exxon Exxon Itu Salah Company Oil Gede Itu Mereka Udah Mau Bikin Blue Ammonia Paling Giant Yang Nanti Komersial 2027 Ata 2028 Gue Lupa Dan Sign Agreement Sama SK Korea Terus Juga Gue Ikutin Lote Pokoknya Emiten Emiten Di Jepang Korea Itu Benar-benar Lagi Moving Ke Blue Ammonia Serius Menurut Gue Jadi Dan Tadi Pun Kita Pagi Baca Ada Berita Di CNBC PLTO Di Jepang Yang Di RI Bakal Mulai Pake Energi Terbarukan Jadi Menurut Gak Traction Dapat Di Di Blue Ammonia Memang Harga Ammonianya Lately Agak Turunan Ya Teman-teman Tapi Menurut Gue Masih Di level Yang Ya Masih Cuan Di level Sekarang Jadi Jangan Kaget Juga Nanti Kota 1 Kok Jelek Banget Satu Dia Ada Maintenance Kalau Teman-teman Ikutin 3 Minggu Terus Harga Ammonia Agak Sedikit Turun Tapi Nanti Kita Tunggu Perkembangannya Tapi Yang Jelas Bula Ammon Ini Bener-bener Jepang Sama Kore Sangat Serius Sama Komoditas Yang Satu Ini Dan Satu-atunya Emiten Di Yang Bisa Ngelakuin Ini Ya Itu Cuma SA Jadi Kalau Ditanya Mungkin Sekarang Kalau Green Energy Yang Paling Gue Yakin Apa Ya Itu Menurut Gue Si SA Kalau Green Yang Metal Kan You Have Ada MR Dan Segala Macem Tapi Kalau Green Energy Menurut Gue Ada Di SA Oke Ini Mungkin Kalau Teman-teman Kan Sering Dengar SA Itu Karena Dia Mau Nanti Produksi Blue Amonia Tapi Bill Biar Teman-teman Ngikutin Sebenarnya The Different Paling Utama Antara Blue Amonia Dengan Amonia Itu Sebenarnya Kayak Oke In Term Harga Dan Margin Itu Seberapa Gede Sih Gitu Sehingga Ini Sangat Menguntungkan Blue Amonia Gitu Ya Nih Kayak Ini Tadi Gue Ada Lanjut Ngobrol Lagi Sama Si Yang Ada Pah Orang Di SA Gitu Jadi Sebenarnya Harga Blue Amonia Itu Biasanya Jok Lebih Maha Sekitar 15% Sampai 20% Dari Amonia Biasa Nah Tapi Orang Bila Oke Lebih Maha 15% Sampai 20% Tapi What About The Cost Bisa Dibilang Costnya Tidak Mahal Tidak Tidak Tanya Tidak Kira-kira Butuh CapEx Berapa Untuk Convert Yang Amonia Sekarang Amonia Biru Nanti Sekitar 100 Jutaan Dollar Aja Dengan Itu Di Convert Cost Lalu Remain The Same Tapi Top Line Langsung Nambah 20% Jadi Gini Teman Teman Bayangin Kalau Revenue Naik Langsung Harga Jualnya Naik Tapi Costnya Kurang Lebih Sama Itu Kenaikan Revenue Kan Otomatis Langsung Turun Ke Net Profit Sebenernya Disitu Jadi Kita Tinggal Hitung Aja Revenue Esa Berapa Tahun Kemarin Atau Anggaplah Tahun Ini Agak Turunan Dikit Tapi Kalau Kita Kali 20% Spread 20-15-20% Kita Ambil Kita Langsung Taruh Di Net Profit Anggaplah Potong Pajak Agak Lumayan Dikit Lagi Itu Lumayan Langsung Anggaplah Disitu So Basically Bulu Ammonia Bedanya Ammonia Biasa Simpel Teman-teman Karbonnya Disimpen Nanti Di Bumi Jadi You Get Clean Ammonia Disitu Dan Itu Yang Sangat Disukai Nama Jepang Nama Korea Yaitu Bulu Ammonia Oke Raya Itu Teman-teman Jadi Memang Secara Margin Net Margin Mungkin Itu Bisa Lebih Tinggi Kalau Kita Kira-kira Nah Kalau Kita Run Through Hans Nanya Apa Art Tadi Dibahas Pokus Disini Aja Hans Sudah Punya Disini Gak usah Art Hans Oke Aman Mineral Jadi IPO Gak Ya Pertanyaan Jadi Lihat Statement OJK Tadi Tadi Pagi Ada Beritanya Masih Dalam Proses Telah Tapi Kalau Lihat Manajemen Masih Quite Confident Semester 1 2023 Ini IPO Dan Ya Kita Bakal Lihat Ada Dua Gajah IPO Satu Dari Aman Satu Lagi As you Know Teman-teman Yang Battery Mater Kayaknya Juga Di Sekitar Semester Inilah Harusnya Kayak gitu Tapi Ya Kalau Memang Amannya Stick Di Valuation 10 Billion Dollar Dan Bisa Ya Bisa Benar-benar Di 10 Billion Dollar Jok Menurut gue Metco Di harga Sekarang Murah Ya Kalau Benar-benar Bisa IPO Di 10 Billion Dollar Gitu Gitu Iya Tadi Sekilas Gue Baca Ada Ko Hans Topiknya Metco Thank you Itu Tadi Metco Berarti Mulai Nambah Nih Hans Technical Agak Rebound Teman-teman Mulai Technical Juga Bisa Di Stok Analisis Di App Trima Ada Support Resist Bisa Kebaca Langsung Metco Di Berapa Wah Leo Tanoto Nitrim Gimana Laporan Keuangannya Kalau Bagus Kebagian Bonus Pokoknya Semua Dapat Bonus Tadi Baru Hans Karena Gitu Oke Grup Saratoga Banyak Yang Belanja Di Pasar Nego Kemarin Ada Rumah Sakit Saratoga Sebenarnya Kemarin Awal Bros Yang Awal Bros Main 3T Sendiri Kan Itu Case Misalnya Gimana Ya Bil Kalau Menurut Lu Kebiasaannya Soalnya Harga 750 Tapi Crossing Di 905 Harga Tinggi Sebenarnya Kenapa Pertanyaan Orang Bodo Yang Beli Lu Makan Aja Di Market Misalnya Walaupun Volume Tentu Tidak Sebanyak Itu Tapi Kenapa Di Harga Premium Biasa Case Case Crosing Harga Tinggi Itu Maksudnya Apa Sebenarnya Kita Tidak Bisa Tau Benar Benar Maksudnya Karena Banyak Possibility Crossing Di Harga Tinggi Itu Untuk Apa Karena Ada Macem-macem Untuk Yang Case Ini Jelas Kita Tidak Tau Jadi Kita Tau Dua Dua Tapi Kalau Ada Case Case Lain Bisa Private Placement Kasih Ke Atas Bisa Untuk Bagusin Buku Jadi Cross Crossnya Di Atas Jadi Banyak Possibility Seperti Ini Jadi Mungkin Teman-teman Boleh Hal-hal Seperti Ini Dilihatin Tapi Jangan Dijadikan Patokan Untuk Crossnya Harga Tinggi Gitu 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 Berarti Harganya Mau Naik Gitu Kan Atau Kalau Kita Mau Lihat Yang Pesimis Contoh Taksi Ada Yang Cross Harga Satu Gitu Masa Kita Masa Harga Satu Berarti Mau Turun Gitu 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 Lot Gede Lagi Sampai Top Volume Kayaknya Gitu 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 Gak Usah Terlalu Dipakai Sebagai Patokan Dilihat Boleh Tapi Gak Gitu Ngomong Taksi Jadi Ingat Ada Crossing Harga Satu Ada Crossing Harga 80 Kemaren Di Pasar Nego Bingung Sendiri Kan Semoga Bener Rumor Yang Raffi Ahmad Kata Mau Beli Taksi Beli Taksi Tangan Orang Lagi Ya Menarik Tapi Memang Itu Harus Dicermati Fundamental Karena Sekarang Kalau Kita Lihat Model Taksi Lu Fundamental Mungkin Ya Gak Terlalu Bagus Mungkin Kalau Di Confirm Masih Banyak Lebih Bagus Cuman Memang Itu Relate Kalau Ada Corporate Action Baru Itu Gerak Kita Tidak Perfundanya Nah Oh BRPT Sudah Naik Tapi Balik Lagi Ke Harga Open Ya Kalau Misalnya Kayak Itu Mungkin Ada Yang Take Profit Kali Simpelnya Kan Gitu Ya Sama Kayak Esa Juga Udah 1130 Balik Lagi Sempat 1070 Tadi Gitu Kan Ya Alas Seperti Itu Wajarlah Teman Teman Bukankan Ada Isu Tiba Tiba Negatif Dan Dia Turun Ya Enggak Juga Mungkin Udah Masuk Dari Tiga Hari Lalu Mau Jual Kan Cepet Untung Ya Mereka Profit Taking Aja Sesimpel Itu Sih Semua Saham Uptrendnya Bakal Awet Kalau Investor Kayak Jogi Itu Dibet Gak Dijual Turun Dia Harusnya Naik Nih Kalau Naik Di Bangga Bangganya Nah Kalau Semua Investor Saham Kayak Jogi Semua Saham Caranya Bakal Bagus Teman Teman Gak Ada Yang Bakal Bikin Greston Doji Gak Gak Bakal Bikin Candle Yang Aneh Aneh Inverted Hammer Dan Teman Temannya Kalau Kita Yakin Fundamental Untuk Yang Long Term Yang Short Term Yang Penting Teman Teman Stick Trading Plannya Jangan Lu Berpikir Itu Untuk Long Tapi Lu Pas Dikocek Dikit Ragu Akhirnya Lu Jual Makan Atas Lagi Pas Dia Gerak Nah Itu Kan Yang Mungkin Suka Salah Gitu Atau Lu Mau Short Term Cuman Trading Tapi Kena Support Lu Gak Mau Cut Loss Akhirnya Lu Keep Makin Turun Nah Itu Yang Akhirnya Lama-lama Justru Menggoncang Psikologis Akhirnya Makin Ya Gitu Kebawa-bawa Nah Yang Penting Makanya Stick To Trading Plannya Gitu Kan Tos Natan Ya Oke Oh Consumer Udah Belum Ya Consumer Adakah Yang Menarik Consumer Ya Menurut Gua Ledley Juga Lumayan Jok Ya Improved Ya Kayak Roti Ya Kan Gua Perhatikan Roti Berapa Harin Udah Mulai Naik Gitu Kan Sido Juga Udah Jalan Punyanya Willy Jadi Menurut Gua Rata-rata Consumer Si Yang Udah Pada Naik Ya Kayak Kalau Consumer Retail Juga Kayak Mapi Mapa Udah Pada Jalan Semua Gitu Nah The Thing Is Teknik Ya Kan Di Moving Average Mungkin Moving Average 20 Moving Average 50 Ntar Baru Average Lagi Beli Lagi Disitu Gitu Pada Intinya Sekarang Ya Kita Berharap Semua Barang Kita Naiknya Lurus Gitu Kan Jadi Kita Bisa Kayak Jogi Investor Hold Doang Gitu Tapi Permasalahannya Market Nya Gak Kayak Begitu Teman Teman Gitu Market Sekarang Membutuhkan Kita Agak Sedikit Jadi Apa Kayak Tupai Nih Loncat Loncat Kayak Gitu Kan Ya Udah Kayak Siotone Ini Jok Linci Gitu Kan Minggu Ini Sektor Yang Main Ini Gitu Kan Minggu Depan Sektor Nya Udah Beda Lagi Gitu Kan Jadi Ya Harus Aktif Ada Cuan Ambil Aja Dululah Pokoknya Karena Sekarang Market Dalam Posisi Masih Ranging Gitu Jadi Untuk Bulis Gitu Ya Mungkin Kalau Kita Juga Agri Dengan View Fahrol Gitu Mungkin Kalau Untuk Equity Market Paling Cepet Semester Dua Baru Bener Bener Itu Kelihatan Jelas Gitu Suku Bunga Jelas Dan Gerakannya Baru Cenderung Ke Arah Yang Ke Atas Terus Gitu Cenderung People Just need Confidence Sekarang Jok Duit Ada Nggak Ada Menurut Gue Kalau Kita Baca Pak Di Tabungan Tapi Kenapa Duitnya Ngendep Di Tabungan Padahal Duitnya Ada Sama Sama Semua Jok Sama Semua Teman Teman Juga Gitu Kan If You have Money Tapi Menurut Lo Situasi Dual Sala Kayaknya Belum Improve Banget Lo Pasti Akan Cendung Save Dulu Kan Tapi Begitu Nanti Kondisi Kayaknya Oke Nih Ya Kan Ini Orang Kemungkinan Besar Akan Sana Sini Sana Sini Tapi Coba Let's Statementnya Ibu Sri Mulaini Hari Ini Amerika Selamat Dari Sesi Ya Kan Wah Global Selamat Kayak Gitu Kan Nah Expect Kalau berita Ini Kayak Gini Banyak Jok You will See Nanti Discratch Spending Kita Akan Mulai Berani Gitu Apa Keluar Gitu Ya Agree Yang Tadi Lu Bilang Memang Duitnya Ada Dengar Dengar Kalau Penerbitan Bons Baru Itu Ya Kayaknya Oversubscribe Di beberapa Interbitin 2T Peminta 4T Jadi Sebenarnya Duitnya Ada Cuman Balik Lagi Memang Pilih Yang Something Lebih Stable Dan Juga Ya Ratenya Mungkin Dirasa Masih Lebih Menarik Gitu Ya Betul Karena Jok Yes Gue udah 5 tahun Nggak Kemana Mana Jok Terus Orang Bisa Mikir Gue Kalau Masuk Di Money Market Aja Ya Atau Fixed Income Fund Setiap Tahun Gue Mungkin Bisa Dapat 6% Ya Kan Atau Sebelum Pas Sempet Tinggi 2 tahun Lalu 7% Atau 8% Gue 5 tahun Udah Dapat Mungkin Hampir 35% Ya ESG 5 tahun Lalu Itu 6.700 Sekarang Bahkan Masih Ponpotan Di 6.800 Sini Muter Muter Disini Sini Dolah Gitu Gitu Gak Bisa Kemana Mana Gitu Jadi Orang Lalu Mikir Ya Gue Punya Duit Banyak Mendingan Gue Beli Yang Fixed Income Money Market Which Kita Bisa Lihat AUM Di situ Tinggi Naik Di Indonesia Dan Di Luar Negeri Sama Juga Money Market Naik Dan Orang Juga Sekarang Lihat Dollar Dikasih Strong USD Dikasih Matawang Hard Currency Bahasanya Dikasih Bunga 5% Siapa Yang Gak Mau Jok Mendingan No Nih Sekarang Picknya Dimana Abis Menurut Gue Harusnya Orang Mulai Berani Lagi Spending Iya Betul Mungkin Related Juga Dengan Strong Dollar Kemarin Sebulan Terakhir Sempat Dollar 14.900 Sekarang 15.200 Since Dia juga Banyak Bahan Bakunya Import Gandum Itu Sedikit Banyak Meningkatkan Cost Raw Material Dia Jadi Itu Mungkin Ada Yang Mengetah Untuk Di Harganya Rekomen Sama Saham Gorengan Boleh Hans Ada Rekomen Apa Saham Gorengan Pantauan Teknik Lo Kasih Share Ke Teman Temannya Buat Teman Juga Kalau Yang Ada Di Surabaya Hans Lagi Ada Di Surabaya Jumat Dia Bikin Gathering Kalau Nggak Sal Udah 30 Orang Kalau Ada Yang Mau Kumpul Sama Hans Boleh Teman Teman Nanti Hubungi Hans Mau Daftar Di Mana Hari Jumat Deter 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 Tertir Pisan Goreng Satu Orang Satu Doang Dia Beli Dua Lusin Satu Satu Oke Ya Mungkin Hampir Satu Jam Jadi Intinya Oke Gue Recap Dikit Yang Perlu Kita Perhatiin Besok Data Inflasi Nanti Juga Hari Jumat Non From Payroll Berapa Di Amerika Laporan Keuangan Juga Biasa Mendekati Akhir Maret Semakin Mendekati Akhir Maret Semakin Banyak Yang Release Jadi Nanti Mungkin Itu Juga Bisa Mempengaruhi Domestic Market Akan Ke Harap Mana Ya Itu Aja Teman Teman Yang Perlu Dipahatiin Cuman Kalau Kita Lihat Beberapa Pameran Pameran Mobil Masih Banyak Mungkin Itu Masih Intek Dengan Otomotif Sektor Jadi Di Februari Penjualannya Membaik Atau Enggak Itu Jadi Ancang Untuk Apakah Sektor Sudah Rebound Istilahnya Oke Kalau Jangan lupa Buat Teman Teman Advance Order Terima Semakin Dekat Karena Dalam Waktu Satu Sampai Dua Minggu Lagi Ini Udah Bisa Dites Teman Teman Kita Hope To Launch It To You Soon Kita Akan Usain Di Maret Sudah Kita Bisa Launching Jadi Buat Yang Dari Kemarin Tanya Kapan Stop Loss Kapan Trailing Stop Kapan Bagi Break Kita Sudah Siap Kali Ini Bener Sebelum Lebaran Pasti Keluar Bahkan Kayaknya Mungkin Kita Pas Biasa Biasa Thank Thank you Thank you Thank you Teman Teman Semua Kita Jumpa Lagi Sasa Depan Ya Bye Bye Thank you Thank you Job Thank you Teman